Intro Ratusan nyawa melayang akibat kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober. Banyaknya korban yang meninggal disebut karena sesak nafas imbas tembakan gas air mata dari polisi. Terkait hal ini, Mabes Polri akan melakukan investigasi terkait SOP pembubaran masa yang diterapkan para personel. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo saat mendatangi Stadion Kanjuruhan pada Minggu Malang. Berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, pembubaran masa supporter yang ricu dilakukan menggunakan metode gas air mata. Hal itu dilakukan petugas untuk pengamanan dan penyelamatan terhadap ofisial kedua tim sepak bola yang saat itu menjadi sasaran amukan supporter. Kapolri memastikan akan mendalami hal tersebut apakah sudah sesuai prosedur. Jika hasilnya sudah diketahui, Kapolri berjanji akan menyampaikan ke publik. Seperti diketahui, Laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober malam berakhir ricu. Ribuan supporter Arema tumpah ruah ke lapangan memprotes kekalahan tim kembanggaannya. Mereka ingin menanyakan kepada pemain dan manajemen terkait penyebab Arema bisa kalah. Padahal selama 23 tahun, Arema disebut tak pernah kalah dari Persebaya di kandang sendiri. Kapoldo Jawa Timur Irjen Niko Afinta mengatakan, para supporter yang turun ke lapangan rupanya tak bisa dikendalikan dan melakukan tindakan anarkis. Hal itu membuat petugas kepolisi yang menembakkan gas air mata ke bagian bawah pagar pembatas. Nah, hasilnya asap gas air mata yang ditembakkan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan. Asap tersebut disinyalir mencari penyebab supporter sesak napas dan pingsan hingga pemakan korban jiwa. Menurut laporan terupdate dari tim DVI dan Dinkes Kabupaten Kota Malang, jumlah korban meninggal ada 125 orang. Jumlah tersebut berbeda dari laporan sebelumnya karena ada yang tercatat ganda. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih.